Oke lanjut Oke Suatu perusahaan yang didirikan oleh Dua orang atau lebih Dan biasanya terdiri dari Sekutu aktif dan sekutu pasif Bahasanya sekutu aktif Dan sekutu pasif itu apa nih Kalian pernah dengar dimana coba Betul Si V Atau persekutan komanditar Oke Si V ini biasanya Emang dia Ada dua Peran Peran pertama Sekutu aktif Sekutu aktif yang ngurusin Yang ngurusin bisnisnya Disebut sekutu aktif Sekutu pasif Enggak Tapi dia Memiliki peran juga Atau Sebagai pemilik Sif itu juga Tapi dia tidak Aktif Ngelola Ini punya sekutu apa tadi Yang pasif Sekutu pasif ya Sekutu pasif Oke Sif Itu dia Nah Sekutu pasif itu Biasanya dia ikut modal Walaupun tidak menutup kemungkinan Sekutu aktifnya juga dia Punya modal juga Seperti itu Oke ya Nah cuman ini Nanti kalau ada masalah Dua-dua Sekutu ini kena Baik aktif Ataupun Pastif Dua-duanya ikut bertanggung jawab Gitu ya Oke Malum tanggung jawabnya beda Tapi kalau ada terjadi Permasalahan secara umum Di CV itu Dua-duanya Bisa ikut Mempertanggung jawabkan Gitu ya Sip Berarti Apa nih Jawabannya Yang paling tepat CV Ini CV Ini ada Sekutu aktif Atau Sekutu pasif Oke Nanti ya See you Dadah